Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanaka laa ilma lana illa maa amlamtana innaka enta lalimul hakeem Wa tuba alayna innaka enta tawabul rahim Allahumma yafattah ya'alim yafattah ya'alim yafattah ya'alim yafattah ya'alim Iftah alayna fathhaan qriba ya arhumar rahmin Allahumma laa sahla illa maa jialtahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهم بجاي نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم للدني والمشرب الصاف الهني وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من عم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمر لا يرفع وعين لا تلمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجعب لها برحمتك يا رحمة رحمين يا رحمة رحمين يا رحمة رحمين الحمد لله senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan ni'mahnya limpahan hidayah dan taufiknya hingga الحمد لله kembali kita bersama dalam kajian kita risalatul mudhaqarah karangan al-imam al-habib abdullah bin alwi bin muhammad al-haddad dalam kajian kitab risalatul mudhaqarah ini masih disini al-imam al-haddad membahas tema yang pertama itulah tema yang beliau mulai dengannya karena itu adalah asas dari segalanya dan itu adalah huasiyat Allah SWT kepada hamba-hambanya وَلَقَدْ أُصَيْنَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ خَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ anittaqullah sungguh kami telah memberikan wasiat kepada para ahli kitab dari sebelum kalian dan juga wasiat yang sama kepada kalian anittaqullah hendaklah kalian bertakwa kepada Allah SWT nah itulah yang Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran Surat An-Nisa disini al-imam al-haddad dalam tema taqwa beliau akan memulai dengan beberapa ayat Al-Quran yang mana sebagian daripada ayat itu kita sudah bahas pada pertemuan lalu nah insyaAllah kita akan teruskan sekarang beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan taqwa kemudian hadis hadis-hadis Nabi SAW kemudian perkataan para ulama' dimulai dari para sohabat kemudian para tabi'in dan para tabiat tabi'in nah itulah tertib daripada kita dari Salatul Mudakar seperti itu jadi setiap tema beliau mulai dengan Al-Quran kemudian hadis kemudian perkataan sohabat kemudian para tabi'in kemudian kadang-kadang beliau mencantumkan pesan-pesan beliau di akhir aleniyah dari tiap-tiap bab atau tiap-tiap usiat pada pertemuan lalu kita jelaskan perihal firman Allah SWT yang menyatakan dengan firman Allah SWT dua ayat ini tidaklah berlawanan tetapi ayat yang kedua itu menjelaskan apa yang dimaksud dari ayat yang pertama bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa dengan sebaik-baiknya taqwa dan sebaik-baiknya taqwa itu ditafsirkan dengan ayat yang kedua ini fattakullah maslata'atum bertakwalah kalian kepada Allah sebisa mungkin kalian untuk bertakwa semaksimal mungkin nah itu jadi tingkat taqwa yang paling sempurna adalah tergantung seorang hamba sampai di mana dia dia bisa berusaha untuk bertakwa itu nah itu adalah taqwa yang paling sempurna dan sebenarnya begini Allah SWT tidak memaksakan dari hambanya perihal yang hambanya tak bisa kadangkala perihal itu seorang hamba bisa melakukannya tapi hanya saja si hamba ini tidak memaksimalkan nah itulah yang sering terjadi Allah SWT tidak akan memaksa hambanya untuk melaksanakan perihal yang diluar dari kemampuannya pasti itu sudah ditentukan oleh Allah SWT mampu hamba itu untuk melaksanakan itu walaupun dalam ilmu usul fiqh itu dibahas dengan pembahasan yang lain apakah mungkin apakah masuk akal Allah SWT memberikan perintah dengan yang mustahil untuk dilaksanakan apakah mungkin atau tidak mungkin itu pembahasan yang panjang lebar di ilmu usul fiqh yang mu'atamatnya itu adalah mungkin terlepas dari terjadi atau tidak tapi itu masuk akal mungkin dan masuk akal itu itu kita jelaskan pada pertemuan dulu kemudian disini Limangul Haddad menyebutkan beberapa ayat Al-Quran sebagai ganjaran bagi mereka orang yang bertakwa diantaranya keluar dari kesulitan dan mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak dikira barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan membukakan baginya jalan keluar sebesar problem yang menimpanya pasti Allah SWT akan bukakan jalan keluar itu ganjaran bagi mereka orang yang bertakwa juga Allah akan berikan rezeki kepada orang yang bertakwa itu sebenarnya Allah sudah menanggung rezeki para hambanya tidaklah ada hewan yang berjalan di muka bumi ini melainkan tanggungan rezekinya kepada Allah SWT namun ada tanggungan yang umum ada tanggungan yang khusus dikatakan semua hamba Allah Allah yang menanggung rezekinya tapi mereka orang yang bertakwa mendapatkan jaminan yang khusus nah begitu inilah yang dimaksud Allah SWT menjamin dengan jaminan yang khusus untuk memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa itu dari tempat yang dia tak kira wahakala itulah biasanya orang yang bertakwa rezekinya tidak bisa diterkaat wahakala ini ini ayat yang luar biasa ayat yang luar biasa ini dilanjutkan di antara amalan yang baik itu kita dapat ijazah dari beberapa guru kita di antaranya Sayyid Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayut Mujarrah ayat ini kalau dibaca habis salat subuh tujuh kali dimulai dari sampai itu kalau dibaca tujuh kali setiap hari itu menjarab untuk kelancaran rezeki tahir dan batin dia memberikan ijazah kepada kami bisa di antum amalkan itu ulangin tujuh kali habis salat subuh untuk kelancaran rezeki dan itu sangat sangat mujarrah katanya bagi yang merasa kesulitan dalam rezeki yang lahirnya bisa dimudawamahkan bisa diistikamahkan dikir yang tadi kemudian diantara ganjaran bagi mereka yang bertakwa senantiasa dia mendapatkan petunjuk hidayah kalimat hidayah ini sering kita dengar arti dari kalimat hidayah itu petunjuk artinya dan petunjuk yang dimaksud ini bukan hanya petunjuk akhirat ukrawi juga petunjuk duniawi akan diarahkan ke tempat yang baik itulah ganjaran bagi mereka orang yang bertakwa insyaallah tidak salah langkah ketika dia mengambil keputusan ketika dia bimbang akan diarahkan ke tempat yang terbaik ke posisi yang paling sempurna menurut Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya huda itulah al-quran kitab yang tiada raib raib artinya keraguan tiada keraguan di dalamnya hudan lil muttaqin petunjuk petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa Allah ta'ala menyatakan bahwasannya al-quran itu suatu petunjuk tapi siapa yang bisa menjadikan al-quran sebagai petunjuknya hanya bagi mereka orang yang bertakwa petakwaan itu akan membukakan matamu untuk melihat di dalam al-quran petunjuk-petunjuk bukan hanya petunjuk akhirat sudah jelas sekali pula petunjuk dunia tapi ini bagi siapa yang bisa bagi mereka orang yang bertakwa bertakwa al-quran itu luar biasa memang luar biasa apa aja ada di al-quran bagi nabas dalam hadithnya di al-quran itu semuanya ada kabar-kabar dari orang yang terdahulu dan juga peristiwa-peristiwa yang akan terjadi semuanya ada di al-quran bahkan bahkan kata imam ali bin abi talib dia berkata kalau seandainya aku kehilangan pengikat ontaku tali pengikat onta itu bahasa arab namanya iqal yang sering kita bahas iqal tali bulat buat apaan pengikat onta kan kalau onta tuh kalau dia duduk gimana duduknya yang kaki depannya tuh begitu kan ya lututnya diikat ketika lututnya diikat otomatis dia gak bisa berdiri itu jadi kayak handbrakenya handbrakenya onta itunya kol orang harap dulu ini tuh biar ontanya gak kabur gak diikat di pohon gak 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 lututnya itu diikat sama dia otomatis dia gak bisa berdiri ketika dia mau naik ontai itu ya dilepasin iqalnya dan berdiri si ontai itu nah tali itu ditaruh mana orang-orang badui dulu orang-orang badui orang-orang arab dulu tali itu ditaruh di atas kepalanya namanya apa iqal sekarang akhirnya menjadi budaya kalau kita lihat orang-orang arab pakai apa biasanya pakai gutroh merah merah atau putih pakai apa di atasnya dari raja yang paling kaya sampai orang biasa pakai ada yang pakai rotan ada yang pakai tali biasa sebenarnya sebenarnya itu tempatnya bukan di kepala itu tempatnya pengikat lutut onta namanya iqal dalam bahasa arab begitu sekarang sekarang mahal di jual mahal apalagi yang punya raja-raja arab ini subhanallah ajib Allah perlihatkan tuh begitu perihal yang engkau anggap mulia hebat sebenarnya bukan di situ tempatnya tempatnya di onta pengikat onta nah begitu lah minuman yang paling mahal madu madu dari mana keluarnya dari perutnya lebah kain yang paling mahal sutra dari mana dari ulet ya kan ya itu air liurnya walet mahal yang mahal-mahal itu ini juga kasturi minyak monyak paling mahal kasturi dari mana bisul dari bisulnya ghozal bisulnya manjangan wah nah itulah hakikat dunia itulah hakikatnya dun perihal yang paling mahal dari perihal yang kotor itulah hakikatnya dun dunia oke kita kembali ke ke ikatan onta tadi berkata sayyidna ali laudha aminni iqadu ba'ir kalau seandainya aku kehilangan tali pengikat onta ku maka aku bisa mencarinya lewat al-quran berkata sayyidna ali nih benar-benar berarti beliau adalah orang yang bertakwa terbuka bagi beliau petunjuk melewati al-quran bisa cari apa aja sama juga ini bukan sayyidna ali sahaja perihal yang sama kata imam syafi'i kata imam syafi'i kalau seandainya aku kehilangan sesuatu kemalingan sesuatu aku bisa mendapatkannya lewat petunjuk al-quran begitu ya sempat fenomena sempat viral beberapa tahun yang lalu waktu apa namanya tragedi di amerika pesawat nabrak 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 gedung ya kan itu sempat heboh kan ada di al-quran itu ya mungkin sempat antum sering baca ya ayatnya sekian disebutkan berapa apa namanya berapa tingkat gedung itu 110 pas sama nomor ayatnya juzudnya juzud berapa ya kan bahkan disebutkan kalau bahasa arabnya ala syafa juru fin harin fan hara juru fin harin tau tau itu nama jalan dari bangunan itu wah seperti ini gak sembarang orang yang bisa ngambilnya dan gak sembarang orang loh pengen nyomot dari al-quran gak gak bisa kayak gitu itu ada orang-orang yang khusus yang memang dibukakan oleh Allah untuk mengambil seperti itu ala kulihal ala kulihal terlepas dari itu dihubungkan dengan kejadian yang lewat atau kejadian yang akan terjadi memang al-quran bagi mereka orang-orang yang bertakwa Allah ta'ala jadikan petunjuk untuk segalanya semuanya bisa engkau dapatkan melalui al-quran nah sebaliknya kalau orang yang tidak bertakwa orang yang fasik mereka akan terhijab dari al-quran gak bisa walaupun orang arab walaupun ahli sastra dalam bahasa arab dia baca al-quran dia faham artinya dia gak bisa menjadikan ini sebagai petunjuknya karena kuncinya itu bukan masalah ilmu kuncinya itu adalah ketakwaan ketakwaan adalah kunci untuk membuka ilmu di al-quran makanya Allah ta'ala nyatakan perihal orang kufar orang kafir dan orang fasik dan kami jadikan di hati sanubari mereka penghalang yang menghalangi mereka untuk bisa faham al-quran gitu jadi patokannya bukannya ilmu atau bukannya sastra bukannya nah 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 kuncinya adalah itulah al-quran kitab yang tiada keraguan dalam kebenarannya pasti benar yang mana al-quran itu adalah hudan petunjuk bagi siapa? bagi mereka orang yang bertakwa jadi luar biasa bonus ini bagi orang yang bertakwa kalau dia buka al-quran dia bisa mengambil dari al-quran apa yang dia mau soalan Nabi Muhammad Allah SWT baik wa minha diantaranya diantara karunia yang Allah berikan kepada mereka orang yang bertakwa al-ilmu ilmu kala Allah ta'ala Allah berfirman dan ini semua kita tahu wa taqu Allah wa yu'allimukum Allah oh luar biasa itu bertakwalah kalian kepada Allah miscaya Allah akan memberikan kalian ilmu jadi ilmu ada dua ada ilmu yang didapatkan dengan usaha yang dibelajar yang menghafal dapat ilmu ilmu itu harus dengan belajar dan kelembutan itu harus dari usaha untuk lembut kesabaran harus berusaha sabar akhlak yang baik harus diusahakan harus dilatih artinya ya gak ada orang yang lahir langsung jadi ulama ya gak hebat kalau gitu kalau seandainya ilmu itu bisa digapai dengan angan-angan wah ya sudah kagak ada orang di alam semestanya bodoh ulama semua kalau seandainya ilmu bisa digapai dengan angan-angan tapi tidak ilmu bisa digapai dengan ejtihad sungguh-sungguh menghafal menulis itu dapat ilmu tapi eh begini kalau seandainya ilmu itu dihasilkan dengan usaha tadi itu ilmu yang zahir belum tentu ilmu itu ada cahayanya ada pun cahaya dalam ilmu keberkahan dalam ilmu itu harus dimodali dengan taqwa kepada Allah kalau gak ada taqwa gak ada cahaya itu ilmu gak bisa menghantarkannya ke kebenaran karena gak ada ketakwaan berapa banyak orang orientalis mustashriqin hafal Quran hafal hadith lebih hebat dari kita jauh masya Allah ribuan hadith dia hafal tahu sastra bahasa Arab tapi kok gak dapat hidayat Islam eh makinnya gak ada taqwa wahakala ini banyak pengetahuan tapi itu hampa fata morgana belakang ya kenapa karena gak punya modal yang utama adalah ketakwaan nah ini yang Allah bahas disini takwalah kalian kepada Allah niscaya Allah akan mengajarkan kalian memberikan kalian ilmu yang khusus cahaya dalam ilmu yang ada dan Allah akan memberikan ilmu yang kalian tidak tahu ini begini ikhwani ini luar biasa ilmu yang kayak gitu kuncinya taqwa dulu ada seorang ulama Limam Sha'rani sering kita dengar ya Limam Abdul Wahab Sha'rani untuk ulama yang masya Allah ma'ruf luar biasa beliau itu beliau tadinya belajar ilmu yang zahir beliau menimba ilmu daripada dari Syekh Al-Islam Syekh Zakaria Al-Amsari satu level dengan Imam Ahmad bin Hajar Al-Haythami dan Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ramli barang-barang untuk Imam Khatib Syarbini satu level ini dalam ilmu yang zahir beliau masya Allah apa yang terjadi suatu hari beliau melihat ada seorang waliullah seorang awliya seorang waliullah orang meyakini dia itu seorang waliullah orangnya orang soleh banget bercahaya mukanya lembut hatinya tapi orang itu ummi buta huruf gak bisa baca tapi dia ini masya Allah orang yang soleh lewat seorang itu namanya Ali Al-Khawas namanya Ali Al-Khawas guru yang akhir-kirtenya akan menjadi guru daripada Imam Sha'roni ceritanya Imam Sha'roni lagi duduk-duduk Imam Sha'roni sudah menjadi ulama besar tenar ketika beliau duduk lewatlah Sheikh Ali Al-Khawas itu orang berebutan mau cuntangan sama dia sama-sama Sheikh Ali Al-Khawas ini Imam Sha'roni tahu ini Sheikh Ali Al-Khawas gak bisa baca gak bisa tulis tapi masya Allah orangnya terlintas di hati Imam Sha'roni masa iya sih ini wali masa iya ini wali kan gak bisa baca gak bisa tulis gak mungkin lah Allah Ta'ala memilih wali dari kalangan orang yang tidak berilmu gak mungkin wali itu pasti ulama gak ulama gak mungkin wali ini terlintas di hati siapa Imam Sha'roni ketika melihat Sheikh Ali Al-Khawas tidaklah kemudian Sheikh Ali Al-Khawas menghampiri beliau jauh lebih tua Sheikh Ali Al-Khawas itu jauh lebih tua bingung Imam Sha'roni kok datang ke sini malahan Sheikh Ali Al-Khawas menghampiri beliau dan beliau bilang ke Imam Sha'roni hei anak muda betul Allah tidak akan memilih seorang wali dari orang yang tidak berilmu gak mungkin wali itu orang bodoh setiap wali pasti ulama tapi kalau seandainya Allah sudah memilih walaupun dia bodoh gak berilmu maka Allah sendiri yang akan mengajarkannya bukankah ia berfirman wattakullaha wa yu'allimukumullah takwalah kalian kepada Allah ini seharusnya Allah sendirinya akan mengajarkan kalian ilmunya betul mat takhadallah waliyan jahilan suhai walakin idha takhadahu alamahu katanya Allah tidak akan memilih seorang wali yang bodoh tapi kalau seandainya Allah sudah menunjuk satu orang untuk menjadi walinya maka dia sendirinya akan mengajarkan ilmu itu kepadanya langsung Imam Sha'roni ditebak isi hatinya langsung beliau minta maaf sama Syekh Ali Al-Khawas ceritanya panjang di akhir cerita Syekh Ali Al-Khawas akan menjadi guru daripada Imam Sha'roni melepaskan semua ilmu yang zahirnya berguru dengan Syekh Ali Al-Khawas bertahun-tahun makanya kalau kita lihat kitab-kitab karangan Imam Sha'roni luar biasa pujian beliau kepada gurunya itu Syekh Ali Al-Khawas sama-sama beliau mengarang kitab namanya Durratul Gawas Fi Tarjamati Syekh Ali Al-Khawas beliau ceritakan cerita yang ini dan lebih panjang lagi dalam kitabnya beliau la ta'iful minani wal-akhlaq la ta'iful minani wal-akhlaq fi wujubi ta'abduti bin ni'am alal itlah bagaimana beliau itu berpindah dari ilmu zahir ke ilmu yang batin semua berkat Syekh Ali Al-Khawas ini ini tadi intinya taqwa itu adalah kunci juga daripada ilmu ilmu kayak gitu namanya ilmu ladunni namanya ilmu ladun ladunni dari mana diambil kalimat ladunni itu ladun ladun dalam bahasa Arab artinya indah dan itu yak yak nisbah kita ambil kalimat ladunni dari firman Allah Ta'ala wa'allamnahum min ladunna ilma dan kami ajarkan min dari ladunna dari sisi kami ladun itu artinya sisi indah kami ajarkan dari sisi kami kami menanggung kami ajarkan kepadanya ilma ilmu makanya ilmu yang murni dari Allah langsung itu namanya ilmu ladun ladunni kuncinya satu ikhwan ilmu ladunni gak bisa kita usaha dengan menghafal belajar inti dapat ilmu yang lahir tapi kalau pintu khazanah gudang ilmu ladunni cuma satu kuncinya taqwa kepada Allah Ta'ala makanya kan Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti aduh Masya'Allah lima masyahid mungkin semua tahu ya Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti beliau menceritakan ketika beliau belajar di al-Azhar masih masa muda-mudanya beliau itu orang yang jenius orang jenius dan soleh juga soleh orangnya dari masa kecil ini Masya'Allah si Abahnya juga Masya'Allah Syekh Mullah Ramadhan ibunya juga Masya'Allah Masya'Allah panjang lebar beliau ceritakan semua itu dalam kitabnya namanya Hadha Walidi ketika beliau belajar di al-Azhar pada masa mudanya beliau punya rekan-rekan banyak yang jenius pula kita dengerin Adhan Insya'Allah dulu ya dan kita lanjut lagi ceritanya jadi ceritanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Ramadhan al-Buti waktu beliau belajar di al-Azhar di kuliah dulu beliau dapat teman-teman yang jenius dan giat belajar beliau tadinya sama mereka kalau malam-malam belajar gitu naji sampai bergadam tapi sayang beliau agak kecewa teman-temannya itu malam-malam bergadam nulis Bahtul Masyair subuhnya molor sebelum subuh pada tidur kecapean subuhnya ya habis matanya terbit dan itu hampir tiap malam katanya wah ini gak beres kalau gini gimana ceritanya kita belajar ilmu syariat tapi tidurnya tapi subuhnya telat mulu ini gak bener nih sudah akhirnya beliau jauh-jauh dari temannya itu gak gabung lagi teman-temannya teman-temannya sempat ini mencemoahkan beliau buat inti gimana jadi ulama merojaahnya dikit ngafalnya dikit kayak kita dong begadang tiap malam ah gak gak deh anak kayak jadi ramah malajalah belajarnya cukup sebisanya tidurnya secukupnya tapi subuh tepat waktu bangun malam tepat waktu sudah akhirnya beliau misah sendiri sebisanya belajar gitu dia tapi waktunya pas nah dan terlihat akhirnya teman-temannya jenius dan ranking terus beliau biasa-biasa aja sampai suatu hari di kelas ada yang membahas ada suatu masalah yang agak sulit dan rumit dipecahkan ayo ada diskusi sama mudarisnya juga sama ustadnya sama sheikhnya gitu sama muhadirnya sama dosen juga gak bisa dipecahkan susah akhirnya sheikh mahmat sheikh ramadhan lembutin nunjuk tangan aneh punya jawaban masalah ini masa ente bisa jawab coba mungkin aja jawabannya begini begini semua takjub dengan jawaban beliau itu ente dapat dari mana jawabannya ini keren banget pas jawabannya dapat dari mana ente baca dimana kita gak sempat baca wah bukannya baca ini gak tau terlintas aja di hatiannya jawabannya kayak gini bener tau-tau jawabannya semuanya tajub subhanallah ngafalnya gak kayak kita belajarnya gak kayak kita tapi bisa jawab pertanyaan susah itu dari semenjak itu beliau akhirnya jadi orang masyaallah terus apa yang terjadi setelah beliau tamat dari lazar beliau balik ke syam di damaskus di surya teman-temannya juga beliau cerita sendiri sekarang engkau lihat aku dimana katanya beliau ini kan menjadi khotibnya jami al-umawi menjadi tokoh ulama yang tenor berkata sebagian guru kita kalau seandainya di masa-masa hidup beliau di akhir beliau itu kalau seandainya dihitung lima ulama besar dunia beliau pasti akan masuk kalau enggak beliau udah jadi nomor-nomor satunya pasti itu syam syak komodal kamu lihat aku dimana sekarang dan kau tahukah teman-temanku itu yang dulu teman-temanku yang dulu yang mereka lebih biar belajarnya dariku lebih banyak hafalnya dariku enggak ada yang menjadi ulama ada yang tenggelam dalam kemegahan dunia ada yang hilang enggak tahu kemana ada yang terlantar mana ilmu yang mereka pelajari itu setiap malam hafalnya luar biasa hilang semua kenapa itu dia ikhwan karena enggak diiringi dengan takwa asal subuhnya malor gitu wattakullaha wa ya'allimukumullah bertakwalah kalian kepada Allah maka ini secaya Allah akan membukakan pintu ilmunya kepada kalian itu ilmu ladun ladunni diantara doa ini bagus doanya sempat dulu guru kita Sayyidullah mewasiatkan kita untuk baca doa ini doa ini daripada Syekh Abu Bakar bin Salim doa yang mujarab untuk bisa kita mendapatkan ilmu ladunni itu pastilah modelnya harus bertakwa kepada Allah dan meminta memohon untuk diajarkan ilmu ladunni dari Allah Allahumma inna nas'alukal ilman ladunni wal mashrab as-safil hani ya wahab ya ghani itu doanya penting Allahumma inna nas'alukal ilman ladunni wal mashrab as-safiyah al-hani wal mashrab as-safil hani ya wahab ya ghani Allahumma inna nas'alukal ilman ladunni wal mashrab as-safil hani Ya wahabu ya Ya gani Sayyid al-Hammar berkata banyak-banyak doa itu diiringi dengan taqwa insya Allah akan dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ilmu ladun ilmu ladunninya wahai kata ikhlas la ilaha illallah nah itulah tadi wa taqullah wa yu'allimukumullah satu lagi sekarang wa minha diantara balasan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah wah ini penting sekali wa minha al-furqan apa ya al-furqan al-furqan ini maknanya luas ikhwan kalimat al-furqan itu nama juga daripada nama-nama al-quran al-furqan kalimat al-furqan diambil daripada kalimat faraqah artinya membedakan ketika seseorang diberikan oleh Allah Ta'ala karunia al-furqan artinya apa dia bisa membedakan yang mana yang benar yang mana yang salah ketika orang-orang lain pada kebingungan di zaman fitnah nanti Nabi Allah Ta'ala mengabarkan di akhir zaman nanti akan banyak fitnah yang luar biasa sampai-sampai orang yang bijak pun bingung itu di akhir zaman nanti fitnah yang sangat gelap gulita kayak malam akhir bulan akhir bulan hijriyah itu kan gelap luar biasa gelap Nabi Allah Ta'ala mengabarkan di akhir zaman nanti bakal banyak fitnah yang kalian akan kebingungan semua nah di masa-masa itu kita sangat butuh al-furqan biar kita gak salah langkah di zaman-zaman seperti itu nanti di akhir zaman nanti apa yang semuanya kita lakukan begini dan menceritakan dan mengabarkan itu bila mena zaman itu datang maka yang tiduran lebih baik daripada yang duduk dan yang duduk lebih baik daripada yang berdiri dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan itu perumpamaan artinya artinya apa lebih baik jangan ambil aksi itu artinya ya kan ini berjalan jangan jalan lebih baik ini diim aja deh berdiri pun kalau bisa duduk aja jangan berdiri duduk pun kalau bisa jangan duduk kalau bisa baringan itu kinah ya artinya jangan ceroboh mengambil aksi ketika zaman-zaman fitnah itu datang dalam riwayat yang lain begini bersabda perhatikan perihal yang khususmu sahaja dan tinggalkanlah perihal yang umum nanti ketika datang fitnah akhir zaman itu soalnya luar biasa fitnahnya bingung gitu ya yang mana yang benar yang mana yang salah semua mengatasnamakan agama semua mengatasnamakan wah keren deh pokoknya sampai bingung orang-orang nah bila mana datang zaman yang seperti itu itulah kata Nabi Yassalam yang di rumah lebih baik daripada yang di luar sahabat bilang ya Rasulullah kalau mereka datang ke rumahku menyerangku bagaimana baginda bersabda jadilah engkau sebaik-baiknya anak Adam antara Qabil dan Habil yang satu mau ngebunuh yang satu nyerah menyerahlah artinya ya Allah semoga Allah jauhkan fitnah itu dari kita sangat di hadis itu banyak cerita tentang fitnah yang akan terjadi di akhir zaman itu di masa-masa itu kita sangat butuh namanya furqon furqon mencahaya hati yang dengannya engkau biasa membedakan yang mana yang benar yang mana yang salah sikap apa yang engkau harus ambil itu gak mudah ikhwani gak cukup dengan banyaknya ilmu wawasan hafal Quran atau hafal hadis berapa banyak orang mensalahgunakan hadis yang dia hafal salah tempat sebenarnya padahal dia hafal perihan furqon itu harus diambil dari pesanad bagaimana dia melihat gurunya dalam menyikapi suatu problem wahakallah nah itu di kanal habib Abu Bakr al-Adni al-Masyur itulah yang beliau cituskan dalam alamat usaha ketika kita mempelajari tanda-tanda hari kiamat bukan cuma pengen tahu aja apa yang akan terjadi enggak justru setiap di tanda-tanda hari kiamat itu dan ketika fitnah itu terjadi pasti Nabi Muhammad s.a.w. telah memberikan pesan kepada kita ikhwan yang mana itu dinamakan sunnatul mawaqif namanya sikap dimana kita mengambil sikap itu yang furqon tadi ikhwan fur furqon bagi mereka orang yang bertakwa Allah jamin Allah akan kasihkan furqon itu kepada mereka furqon juga apa kafarah lisayiat dihapus segala amal buruk mereka wal maghfirah li dhunub dan dihampunkan dosa-dosa mereka ini semua digabungkan dalam satu ayat kala ta'ala kala Allah s.w.t in tattaqullaha yaja'al lakum furqan wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum tiga langsung in tattaqullaha bila mana kalian bertakwa kepada Allah yaja'al lakum furqan maka Allah akan memberikan kalian furqan tadi bisa membedakan yang mana yang benar yang mana yang salah kalau dua-duanya benar kalian bisa membedakan yang mana yang paling benar wahaka wa yukaffir ankum sayyiatikum dan kafarah atas apa namanya amal buruk kalian wa yaghfir lakum dan pengampuan kepada kalian nah itulah tiga perihal yang Allah ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa dalam ayat ini sebagian ahli tafsir berkata apa furqan yaja'al lakum furqanan artinya hidayatan fi qulubikum tufarriquna biha bainal haqqi wal bahtir itu artinya furqan petunjuk di hati kalian yang dengannya kalian bisa membedakan yang mana yang benar yang mana yang salah ketika di akhir zaman nanti terutama itu furqan nah perihal yang seperti ini telah dimiliki oleh beberapa sohabat diantaranya Sayyidina Omar bin Khattah makanya dijuduki dengan apa alfa alfaruk sama juga alfaruk yang daripada kata faraq artinya yang membedakan alfaruk dalam hadis baginda bersabda Allah ta'ala menjadikan kebenaran dimana di lisannya Omar sampai-sampai kadang-kadang usulan-usulan beliau itu kepada Rasulullah Rasulullah kenapa kita tidak begini kita begini saja itu kadang-kadang berapa kali Allah ta'ala menurunkan Al-Quran sesuai dengan usulannya Sayyidina Omar nah itu sampai segitunya Sayyidina Omar nah itu kalau dalam bahasa mereka namanya muwafaqah muwafagat Omar Sidi Abdullah bin sonjik al-Gumari mengarang kitab masalah muwafaqat Omar sebelumnya juga Imam Asyuti mengarang kitab ada berapa peristiwa sih ayat Quran turun sesuai dengan usulan Sayyidina Omar ada 14 ada 14 ayat Quran Allah memerintahkan Nabi Muhammad sesuai dengan usulannya Sayyidina Omar diantaranya wattakhidu mimmaqami Ibrahim musallah hadis tawaf Sayyidina Omar berkata kepada Rasulullah wahai baginda gimana kalau kita salat sunnah tawafnya disini nih dibelakang telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam langsung turun ayat jadikanlah telapak kakinya Nabi Ibrahim itu sebagai tempat kalian sholat kenapa usulan dari Sayyidina Omar wahai kera makanya apa namanya Allah Ta'ala jadikan kebenaran di lisan Sayyidina Omar beliau akhirnya mendapatkan julukan apa namanya Alfa Al-Faruq Umar Al-Faruq yang senantiasa bisa membedakan yang mana yang benar yang mana yang salah ihin ya Omar luar biasa kenapa tidaklah engkau berjalan di suatu jalanan melainkan syaitan akan memilih jalanan yang lain dalam dikatakan syaitan itu kabur kalau melihat bayangan Sayyidina Omar bayangkannya takut apalagi senantiasa ini dalam rekat hadis luar biasa tidak lain kuncinya itu pasti karena ketakwaan beliau kepada Allah dan cinta beliau kepada bagian Nabi Muhammad s.a.w. itulah mungkin yang kita bisa bahas sekarang jadi tadi kita bahas orang bertakwa akan menerima apa solusi dari problem jalan keluar rezeki yang tidak bisa diterah dari mana hidayat petunjuk dunia akhirat ilmu juga furqan tadi yang baru saja kita bahas bisa membedakan yang mana yang benar yang mana yang salah juga akan ada lagi dalam pembahasan lagi masih ada empat lagi kita akan bahas nanti diantaranya al-wilayah kita akan bahas mau jadi wali gambar kunci satu taqwa punca jadi wali ya bertakwa bagi ma'ali juga al-ma'iyyah kebersamaan dengan Allah bertakwa juga keberuntungan keselamatan juga sama bertakwa yang terakhir al-wa'adubil jannah dan syurga bagi mereka orang yang bertakwa semoga Allah ta'ala jadikan kita senantiasa hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya yang senantiasa naik tingkat ketakwaan kita kepadanya setiap saat dan setiap nafas kita dan setiap jantung kita ditambahkan tingkatan ketakwaan kita kepada Allah ta'ala amin ya rabbal amin wafikna Allahumma lilkhayru a'inna alih ijjalna minal muttaqin hatta tahdina ila sabah istirat watarzugna al-rizik minh heith lelah nahtasib watarzugna al-ilma watarzugna al-furgan wal-kafar lil-dunub wal-maghfir lil-dunub assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati